Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun terhitung dari menyerahnya Belanda setelah perjanjian Kalijati hingga kekelahan Jepang oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua yang bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 Lantaran usia pendudukannya yang hanya seumur jagung tak banyak peninggalan infrastruktur yang dibangun oleh Jepang di Indonesia Ini berbeda dengan Belanda yang notabene menjajah beberapa wilayah Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama Sejumlah infrastruktur warisan Belanda masih bisa digunakan hingga saat ini Lalu apa saja infrastruktur peninggalan penjajahan Jepang di Indonesia yang secara ekonomi masih digunakan hingga saat ini? Yang pertama adalah Bandara Franz Kasiepo Biak Mengutip dari laman resmi Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Bandar Udara Franz Kasiepo di Biak, Papua pernah menjadi bandara dengan landasan pacu terpanjang di Indonesia Panjang runway mencapai 3570 meter dan lebar 40 meter Ukuran bandara yang terbilang sangat besar di era pasca Perang Dunia Kedua Karena runway yang panjang, bandara ini bahkan pernah dijadikan bandara internasional untuk keperluan transit pesawat dari Jakarta dan beberapa negara Asia menuju Amerika Serikat sebelum menyerberangi Pasifik Menilik sejarahnya, Bandara Biak dibangun oleh Jepang pada tahun 1943 untuk menunjang armada pesawat tempur di Perang Pasifik Bandara ini juga sedianya dibangun Jepang sebagai batu loncatan untuk menyerang Australia Bandara ini kemudian diambil alih oleh pasukan sekutu pimpinan Lieutenant General L. Eiselburger Pada Juli 1944 dan sempat dijadikan pangkalan militer Australia Hingga beberapa tahun kemudian bandara ini diserahkan kepada Belanda dan mengganti namanya menjadi Bandara Mokmer Perusahaan maskapai Belanda KLM sempat menjadikan bandara ini sebagai basis operasionalnya di Pasifik KLM bahkan sempat membangun hotel di dekat bandara yang saat ini berganti nama menjadi Hotel Irian Saat Papua diserahkan kepada Indonesia, Bandara Mokmer kembali berganti nama menjadi Bandara Franz Kai Siepo Diambil dari nama Pejuang Papua Pro Indonesia Yang kedua adalah Selokan Mataram Selokan Mataram merupakan saluran irigasi primer yang dibangun di masa Sultan Hamengkubwono IX Dengan biaya dari pemerintah militer Jepang pada tahun 1942 Sultan Yogyakarta yang saat itu memilih kooperatif dengan pemerintah militer Jepang Meminta dana untuk pembangunan saluran irigasi Yang mengalirkan air dari Kaliopak dan Progo ke Slemen yang kala itu seringkali dilanda kekeringan Alasan Sultan, Mataram butuh saluran irigasi agar bisa menyuplai makanan untuk pemerintah militer Jepang Selain itu, berkat selokan Mataram, ribuan warga Yogyakarta terhindar dari kewajiban dikirim sebagai kerja paksa Atau romusa oleh pemerintah militer Jepang Pembangunan irigasi Yogyakarta yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Gunsei Hsuiro Akhirnya memang bisa mengatasi masalah kekurangan pangan di wilayah tersebut Dan masih memberikan manfaat hingga saat ini Yang ketiga adalah Bandara Sugi Manuru Bandara Sugi Manuru merupakan bandara kecil yang terletak di Pulau Mua, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara Bandara ini kini berada di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan Sebagai mana Bandara Biak, Bandara Sugi Manuru dibangun Jepang untuk kepentingan militer guna mendukung ekspansi perang pasifik Terutama di kawasan Laut Jawa dan Laut Banda Setelah Jepang hengkang, bandara ini sempat terbengkalai hingga pada masa Orde Baru Kembali dimanfaatkan untuk penerbangan prentis yang dilayani maskapai merpati Panjang runway Bandara Sugi Manuru terbilang kecil hanya sepanjang 750 meter Dengan lebar 23 meter Meski begitu, bandara itu jari bandara terdekat untuk menuju ke Raha, kota terbesar di Pulau Muna Selama ini, masyarakat Pulau Muna banyak mengandalkan penerbangan dari Bandara Batuambari di Baubau Dan Bandara Haluo Leo Kendari Yang keempat adalah Bandara Leo Watimena Bandara Leo Watimena merupakan bandara peninggalan militer Jepang yang berada di Morotai, Maluku Utara Dibangun Jepang pada tahun 1942, bandara ini awalnya hanya memiliki dua buah landasan pacu Setelah sekutu berhasil merebut Morotai dari tangan Jepang, dibangun pula lima landasan pacu tambahan Dua berfungsi sebagai runway, tiga lainnya sebagai lahan parkir pesawat-pesawat militer Bandara ini juga sempat menjadi markas Jenderal Sekutu Douglas MacArthur setelah kemerdekaan Indonesia Landasan udara ini kemudian diambil alih pemerintah dan mengganti namanya menjadi Leo Watimena Yang merupakan pejuang asal Morotai Selain untuk penerbangan sipil, Bandara Leo Watimena juga merupakan pangkalan militer TNI Angkatan Udara Tentang ini bagaimana menurut kalian?